Intro Halo Earth, selamat datang kembali dengan saya And today kita kunjungan ke salah satu tempat Vespa yang terbaik di wilayah kita ini So, stay tune aja, kita langsung berbeg aja nih Jadi gue pengen tiba-tiba kayak masuk Berhubung gue pengen nengokin si biru gue Udah yang cukup bisa dibilang hampir satu bulan guys Gue kangen banget dan gue pengen tau progressnya apa aja Sekalian gue mau nge-review motor gue disini Oke, langsung let's go guys Kita udah langsung liat di tempat baru dari skuter 0231 Cirebon Mister pun pun thank you banget Gue sebenernya belum izin gue mau nge-vlog disini Berhubung ownernya juga gak ada Ini lagi kayaknya di lantai 2 ya kayaknya Gak ada ownernya Jadi gue yang akan seolah-olah gue menjadi pemilik bengkel disini guys Langsung aja ini berhubung si biru gue udah terpampang Jadi ya namanya owner gue bebas Mau ngapain aja gue bebas ya gak Mau gue taruh handphone gue disini ya kan Gue mau taruh kursinya disini Ya itu terserah gue Oke, jadi ini berhubung gue owner Gue pindahin Gue akan acak-acak Nah Ya kan Vespanya Owner yang aslinya ya Tapi berhubung gue lagi jadi on frame sang owner Bodo amat Bye-bye Berat juga guys Udah lama gue nge-naik ini Oke, jadi gini guys Kita langsung review aja janggo biru gue Let's go Dari wilayah atas Kalau kalian mau lihat Ini mungkin adalah Salah satu janggo yang bisa dibilang Gue gak tau sih just saying Atau gimana Ini termasuk salah satu janggo yang head on di Indonesia Karena kenapa? Kalian bisa lihat ini speknya tuh yang bener-bener Wah Gue sendiri I can't believe it gitu Gue udah sampe titik ini Yang awal mula gue ngomong sama Apunpun tuh Gue kayaknya perlu motor harian gue Metik lagi Tapi yang merknya aneh gitu Sampai akhirnya Gue dikasih tau ini motor merk ya Pijet Pijet Sebutannya adalah Pujo Jadi intonasinya bukan Pijet Pesot Bukan Pujo Itu sebutan untuk motor singa friend satu ini Jadi ini motornya tuh yang menurut gue kayak futuristik banget guys Gayanya Dan tentunya kalau di wilayah belakang nanti mungkin kita ulas di next frame ya Ini unik banget Kata gue Ini mirip seperti Vespa Eh bukan Vespa Lambreta yang dimodernkan Jadi ini mirip banget Dan tentunya Kalian bisa lihat langsung mumpung ini lagi di kandangnya Vespa Ini Vespa Sprint Gue ada nih Primavera juga Ini menurut gue yang ibaratkan sekelas dengan Vespa Sprint Tapi desainnya tuh masih klasik banget Kenapa? Karena round headlamp ya Ini bulet keren banget menurut gue Dan Kayaknya ini menarik sih untuk diicip untuk dimodif lagi ya Ini entah punya yang owner atau gimana gue gak tau sih Yang jelas gue baru lihat lagi Ini ada motor warna merah ini dan mulus banget guys Ini gue curiga Berhubung sama owner gue tau Dia suka banget Vespa warna merah Apalagi mobilnya dia juga secara gak langsung Dia menggunakan Mazda tuh juga warna merah Jadi gue kebaca Ini kayaknya punya owner Nah pokoknya lanjut lagi guys Ini out of the topic ya Lanjut Yang pertama kalian bisa lihat dari modifan motor ini Dari wilayah atas sampai bawah Kita langsung bahas Yang pertama diganti adalah daymaker Alias Ini adalah lampu aftermarket yang Sang owner nawarin ke gue Jadi ini gue order Dapet dari luar negeri nih guys Gue dan owner sepakat untuk membikin Yang sampai akhirnya ini motor harus racing guys Sampai yang kalian tuh bisa lihat Ini motor udah gak ada klasik-klasiknya Udah gak ada Ya walaupun ada standarnya Dua Standar samping sama standar tengah guys Tapi ini motor gara-gara Menggunakan aksen daymaker Kalian juga langsung bisa dapatkan Kalau yang punya jango Langsung aja order daymakernya ke Scooter 0231 Karena dia bisa masuk-masukin barang dari luar juga Jadi ini yang pertama gue ganti Dan menurut gue tuh yang keren banget Kenapa? Karena lampunya itu terbagi dari dua wilayah Yang ibaratkan nyala terus DRL alias day running light Itu yang biasanya PCO itu ada di wilayah sini Sekarang karena headlampnya juga ada LED-nya Ini akan Wah keren banget sih Keren banget Gue gak bisa komen yang terlalu gimana Karena gue sedikitnya tuh Baru lihat by foto Dan video yang dikirimkan oleh apun pun Jadi gue hari ini Ngeliat langsung tampilannya seperti ini Itu yang menurut gue tuh Wah amazing banget Gue gak nyangka banget Yang tadinya si headlamp itu Gue pengen bikin begini nih Kayak grill Jadi kayak grill headlamp Tapi gue mau chrome tadinya Sebelumnya mau begitu Sampai akhirnya Ada opsi terakhir tuh ini yang gue pasang Dan amazing banget Menurut gue ini keren banget Tampilannya makin racing juga Dan makin futuristik tentunya guys Selanjutnya Untuk yang aksen keliatan dulu Dari sisi situ adalah Ini handlebarnya gue ganti Merk KTC High Polis ya Jadi ini yang High Polis punya Warnanya silver Dan tentunya gue menggunakan gas spontan Dan gripnya langsung dari Rizoma guys Jadi Kalau Vespa biasanya kita menggunakan Zellioni Atau gak Marus Atau gak Ya banyak lah pokoknya Tapi yang jelas untuk Pizio satu ini Pizio Puzio Untuk Puzio satu ini Gue menggunakan KTC dan Rizoma guys Dan tentunya Yang menurut gue tuh sedikit menarik dari ini motor Adalah wilayah sini Ini gue menggunakan panel set Alias saklar-saklarnya guys Gue menggunakan domino Yang menurut gue tuh Membikin alunan racingnya tuh Tambah amazing guys Jadi Ini motor menurut gue yang udah Bener-bener Auto glowing Shining Shimmering Dark Splendid Dark Oke dua kali ya hari ini Oke Ditambah lagi guys Ini kalau kalian udah liat Secara tampilan Gue mengkombinasikan dan mengcolorwaykannya Itu Warnanya adalah High polish Ketemu biru Tapi Berhubung kemarin gue dengan Apunpun Discuss Ah gimana Kalau kita tambahin lagi alunan racingnya Sampai akhirnya gue membikinkan Sparkboard depannya tuh Karena si Puzio itu ada dua langkep Alias dua tumpuk Jadi itu ada Forge Carbon Yang gue bikin sendiri Di At Earth Underscore Garage and Store Kalian boleh aja langsung Yang mau kekarbonin Bodi-bodi part Mobil Motor Truck Beca Angkot Speed Boot Kalian boleh aja langsung kontak di Instagram Yang tadi gue sebutin Nah Ini nih Yang menurut gue melihat Ini indah banget sih Atau gue cuman yang Merasa indah doang sendirian Gue bingung sih guys Menurut kalian oke boleh komen di bawah Kalian setuju gak Kalau gue bikin Alirannya seperti ini Dan mungkin Gue belum bisa pastikan Membuat ini motor tuh Yang terbaik di Indonesia Tapi boleh aja kalian kasih Tambahan Tambahan lagi Inspirasi Karena Menurut gue Inspirasi dari kalian itu Sangat membantu Buat gue dalam Mendevelop Motor Modifikasi Satu ini Gitu guys Nah Setelah Forge Carbon Gue langsung aja Membikin Ini guys Jadi Three color ya Karena ini motor Bendera Perancis Bukan perapatan Ciamis Ini Ini French Anjay Keren gak gue Logatnya Gue membuat Three color Yang menunjukkan Bahwa ini Ini motor Keluaran dari Perancis Alias France Ditambah lagi Karena kemarin Gue beli motor ini Second guys Gue jujur aja sama Apun pun Dapet rekomendasi Dan gue sampai akhirnya Beli second Sampai akhirnya tuh Si piringan Cakramnya itu Udah aus Alias Udah tipis banget Dan Udah gak enak banget lah Pokoknya Sampai akhirnya Dikustomin Ini gak tau Punya apa Yang jelas Bisa masuk Ke Peugeot Jadi ini gue Menggunakan TDR punya Karena Piringan cakram standarnya Susah banget Barangnya didapetin Plus Harganya lumayan signifikan Gitu guys Itu alasannya Oke Sekarang kita Waktunya Pindah ke Wilayah belakang Jadi Gue jelasin Dari atas Sampai bawah lagi Berhubung kemarin Gue lagi bongkar Ini motor Yang sampai akhirnya Sparkboard belakangnya Pun dilepas Dan Gue langsung berpikir Ah Untuk membaharin Sparkboard depan Kayaknya gue harus Karbon juga Dan tentunya Ini gue langsung Cetak Sampai akhirnya Gue membikinkan Forge carbon lagi Marble carbon nih Buat ke Sparkboard belakang Dan tentunya guys Kalau untuk Bicara soal Keunikan dari Motor ini Mungkin Karena belum banyak Velgnya yang Di pasaran jual Mungkin aftermarketnya Belum ada Dan kalau ada juga Gak tau gue harus Caranya gimana Dapetinnya Sampai akhirnya Diakalin dengan Apumpun Membikin Velg ini jadi Two tone Two tone nya itu apa Double finishing Jadi yang tengah-tengah itu Kita bikin cat Dan sampingnya Alias lips nya Itu kita high polish lagi Jadi untuk mengembari Handlebar yang di wilayah depan Guys Nah Hal-hal seperti ini Yang menurut gue Itu jadi Wah It's amazing Simple thing but Stunning Anjay Bahasa baru lagi Jadi Ini juga Kenalpot Sudah menggunakan Akra Profic Alias Akra Profic nya Ini yang Gue tadinya punya Vespa Sprint Ini punya Vespa Sprint Sampai akhirnya Sampai akhirnya Gak kepake Berdebu Makanya Ini masuk Berhubung Nah Berhubung ini Kenalpot Tidak dipakai Sampai akhirnya Gue mengingat Bahwa Pujo Satu ini Menggunakan mesin Yang berbasis cc 150 Sama dengan Vespa Sprint Sampai akhirnya Gue masukin Karena secara Volume ukuran Pastinya sama Semua metik 150 Dan Tentunya Pemasangannya juga Kita full custom By earth Jadi ujungnya doang Ini gue pake akra Dan leherannya masih Custom guys Ini bikinannya sendiri Nah Jadi aman banget Lanjut guys Jadi Ini gue ketinggalan Gue ketinggalan Ini single seat juga Customan by earth Jadi Kita cetak Untuk mengembari Produk Pada OEMnya tuh Jadi kalau yang punya Apunpun sendiri Itu udah Bawaannya Dan harganya Kalau Beli itu cukup mahal Bisa dibilang 3.500.000 Untuk Penutup Single seat doang guys Nah Jadi kalian bisa lihat juga Perbedaan Antara Jango Versi sporty Dengan Jango yang Eksklusif Adalah Di wilayah ini guys Ini keren banget sih Menurut gue Jadi dia krum Tapi punya gue Bawaan pabriknya Emang Silver Jadi itu adalah Perbedaannya Si Janggo Sendiri Kalian tau gak Perbedaan Antara Daymaker Lawan Kalian Kalau daymaker Kalau lampu itu Daymaker Kalau kalian itu Lovemaker Baca Baca Walaupun Gue sedikit promo IG gue Gue tuh Follow apa nih Follow me Promo dikit boleh kali guys Jadi guys Hari ini Mungkin kalau soal Review Si Janggo Segini dulu Tapi berhubung Kayaknya Gue akan samperin Owner dulu Di atas Mumpung Ini gue bisa bilang Kayaknya Free time banget Ini udah pada pulang Udah kosong Gue pengen tau Kelakuan sang owner Di atas Kalian kita Gerbek aja Store baru mereka Oke Let's go guys Gox banget guys Gila This is The most Proper Matic shop Scooter 0231 Di Cerbon Menurut gue Ini keren banget Assalamualaikum Assalamualaikum Aduh Ini gimana nih Store baru Kok kayaknya Enak banget ya Tuh Boleh dong Sedikitnya Apa nih Bahasanya Menjelaskan Ini dateng-dateng Gimana sih Kayak Di Lubang gini Ya Kan Tadi saya tuh Ceritanya jadi Owner lantai 1 Oh gitu Jadi Saya abis ngunciin Pintu Sendirian Langsung Sapu-sapu Alhamdulillah Lagi puasa Walaupun Haru Ledang Disini Jadi Ini Yang gue tuh Pengen sedikitnya Present juga Mewakili dari Team Earth Juga disini Kita mau Ngasih tau Bahwa Ini The new look Of Scooter 0231 Guys Jadi Tuh Yang tadinya tuh Gue bayangin Di tempat yang dulu Cuma segini Sepetak ya Sepetak Sekarang guys Lantai 3 Iya kan Lantai 3 Dua Ada atapnya kan Rooftop Jadi rantai 3 Atas rooftop Nah Ini store-nya full guys Ini bener-bener Barang-barangnya juga Buat kalian yang mau beli Part-part Head-on Iya kan Kalau Vespa kan head-on Enggak semua Yang bener Rooftop juga ada Guys kalian lihat nih Gue Dari tadi melihat yang merah-merah ini Ini jujur aja Kayak sedikit Wow ini apalagi nih Tadinya Vespa itu Biasanya kan Tiga tabung maksimal Sekarang ini Kenapa kesannya kayak Empat tabung ini Enggak Ini satu tabung Ini satu tabung Cuman ini sudah elektrik Bedanya apa Elektrik Tau motor Ducati Vinegil Yes Nah itu kan Olenya udah ada Kayak gini aja ya Oke Udah ada selang Jadi nanti untuk setelan ribbonnya Dia pake elektrik Jadi gak usah puter-puter Jadi dia ada remote Jadi kalau ribbon itu Ibaratkan buat kenyamanannya ya Bener gak buat kalau Keras empuknya Keras empuknya Gitu Berarti kalau di mobil guys Yang gue tanggap itu adalah EDFC Biasanya kalau di merk 10 Itu ada kayak tombolnya tuh Jadi kalau kita kayak speeding Mau apa segala macam Dikerasin atau gak diempukin Jadi gak usah turun dulu kan Gak usah Bongkar-bongkar dulu Atau bongkar Oli Dijalain Dikuras gitu Wah gila sih Ini kalau boleh tau Gue udah disini Berapa lama nih Sekitar 0231 ini Kita baru pindah Dari bulan Februari Februari Berarti tahun ini baru ya Baru Baru 3 bulan Sini Karena memang kita dengan Konsep baru Dengan suasana baru Ya selama ini Buat Kenyamanan konsumen juga Bener sih Tapi kalau ngeliat kayak gini tempatnya Maksudnya Bener-bener yang Apa nih A Jadi A punya store sendiri Yang Ibaratkan ini first impression ya guys Yang gue liat Ini bener-bener Wah Proper banget sih Belum Ini belum segini Belum Karena memang Ada beberapa project yang Belum kelar disini Karena memang Ya kita harus Begitu Gak bisa langsung tinggi ya Kita harus berjalan dengan Ngerintis lah Ngerintis lah Sesuai tangga Betul Jangan merosot ya Tergitun payung namanya Gak boleh Gak boleh Oke Tapi ngeliat ini Gokil banget sih A Jadi ada kayak Gudang sendiri Buat spare partnya Ada Ini sih A Lemari yang dari dulu Giba-giba Iya Saya liat ini lemarinya sih Legend banget sih Dari zaman gue pertama banget Kenal sama Apun pun Sampai sekarang Tapi guys Yang di dalamnya itu Berkembang Gue jujur sih Liat Wah gila sih Ini makin Gokil sih Next lah Next ya Next Saya tuh pengen bikin konsep Di lantai 2 ini tuh Kayak orang tuh Kayak lagi shopping Kayak market berarti Market Berarti sekuter 0231 Mart Ya Jadi nanti orang belanja tuh Bisa Kayak di Alphamart Ada barcodingnya semua Berarti secara sistem kali ya Wah keren banget sih Cuman ini Untuk saat ini Belum kita laksanain Insya Allah Ya Kemudah-mudahan Secepatnya Oke Ini keren banget sih guys True Kalian kalau mau kayak Nanya-nanya Jujur sih Kemarin Gue sedikitnya ngeliat Jadi Cerbon sendiri juga Sekarang Mainan pelgnya tuh Custom-custom juga berani ya Sekarang Pelg 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 apa tuh? Fespani C&C Bukan coran ya Bukan coran Coran sih Kayaknya agak ngeri ya Kalau kata Apun pun tuh Ngomongnya tuh gatel Tangannya gatel Kalau yang mainan begitu Jadi Gue liat sendiri juga Disini ada beberapa Pilihan styling velg Yang gue bisa sendiri liat Wah ini udah mainan CNC nih Disini Dan bentuknya tuh Gak pada Gak ada di pasaran gitu Ini keren banget sih A Ini boleh spil tipis harga gak Kalau yang warna ungu Itu harga berapa? Boleh bisikin gak tuh? Ini warna ungu Sama warna polis ini Tadinya kita bikin 3 warna Warna biru Polis Sama ini Farfel ya A Farfel Warna Tiga Kemarin Saya bikin 3 A Nah Cuman yang biru udah solid Udah solid Udah solid Oke Solid Tinggal Dua ini Oh ini limited banget ya Dan menurut gue Ini bentuknya kayak velg-velg Yang US-US Three piece gitu Ini keren banget sih Kontruksinya Kalau orang ngerti mobil Pasti tau lagi mirip apa ya Karena ini Mirip banget Velg Yang inisialnya Roti foam Bisa di Tung Iya kita tampilin aja Mungkin disini Ini nih Roti foam Ini Sampai akhirnya berguru motor Sama apun pun disini Ngeliat velg itu tuh Dari awal Wow Wait Wait Ini velg Modelnya sih Kayak tau ini Kayak kenal Tapi ini keren banget Mirip-mirip gitu ya Mungkin kalau yang birunya Ada di bawah kali ya Tadi saya liat ada Pelg-pelg warna biru di bawah Kebetulan yang biru Dipake sama Salah satu Konsumer sini juga Oke Yang tadinya Harusnya Yang pake tuh Ownernya dulu Ternyata Mengalah untuk Customer Bener ya Tapi rela ya kan Gak apa-apa Gak apa-apa ya Good ya Itu good banget sih Jadi Gue ngeliat disini juga Apun pun yang dari Zaman dulunya Gue kenal Udah lama banget nih Sampai akhirnya Gue kesempatan Ketiga sekarang Kita pertama nge-blog gimana Di 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 Ya itu Itu bukan Tumpat saya lagi ya Oke Jadi Sekarang yang tadinya Saya tuh Kan mulai deket banget Sama Apun pun Yang dari Kesambi Bener gak Yang di depan Shell Kalau buat kalian warga Tiga Cerbon Wilayah Tiga Jadi kalian pasti tau Di Shell itu Zaman dulu Ada bengkel yang paling rame Untuk Vespa Ya dia nih Ownernya Dan sekarang pindah lagi Dan gue liat juga Ini Perkembangannya tuh Jujur A Saya tuh kaget Kemarin kan Ajakin event kan Ada event apa tuh Yang di Jakarta tuh Event kontes itu ya Iya bener North Festival Oh North Festival Jadi gue tuh melihat Ada beberapa Motor Perwakilan dari Cerbon Kayaknya cuma dari sini Perwakilan dari Cerbon Iya Bener kan Untuk konten Cerbon Konten Cerbon dari sini Dan gue tuh Sebenernya pengen Reviewin motornya Satu persatu Tapi tadi gue Pas lewat di bawah tuh Kayak What? Dibongkar lagi Perasaan baru kemarin Ada event ya Buat anak-anak Vespa Matic Pasti kalian kenal Ini ownernya tuh Temen baik gue juga Jadi karena gue bawa Bahasa temen baik Gue akan Tanyain review Di bawah Kayak apa Daripada Panjang-panjang durasinya Gue mau langsung Ke bawah Ayo kita ke bawah Ayo ayo ke bawah Jadi ini yang keliatan banget juga Mungkin Gue mau Sedikitnya nanya Konsepnya Sebenernya ini apa Konsep Vespa ini Yes Kalau masalah detil Kan mungkin juga Scooter 0231 Sekarang ada YouTube channel Jadi kalian Boleh langsung aja Yang nonton-nonton Di sini Boleh sharing warga Kalian boleh langsung Kepoin aja Scooter 0231 At YouTube Jangan lupa subscribe Saya tuh mau Tau gitu Pengen belajarnya Ini konsepnya apa Sebenernya Kalau di dunia Vespa ya Ini apa nih Kalau ini Masuknya ini Racing look Racing look Racing look Oke ini Ini racing look Jadi sebenernya Kalau kayak Vespa gitu Mirip kayak mobil Sedikitnya Kalau mobil Biasanya Ada Elegan VIP Street racing Racing look Sama Orion OEM Kalau di dunia motor Ada gak begitu Nah kalau di dunia motor Mungkin Kalau yang Orion itu Daily Delius 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 itu harus ada Sepion Pelok juga itu Itu gak boleh pakai Aftermarket Berarti Keep Ori Kalau kayak Upsize Ban gitu Masih oke Gak masalah Yang berarti peloknya Orion ya Dari bawaan Vespa nya Semisal Gak boleh Aftermarket Kayak CNC gitu Terus Kalau ini berarti Racing nya Ini konsepnya Saya bikin Racing Racing look Racing look Racing look Ini Cuman ya Ini lagi ada Beberapa Tahapan lagi Ya mungkin Nanti Kalau Jadi Ini juga Bawa ke Juni Juni Guys Yang kalian Pengen ketemu Sama Avo Ini boleh Prepare dari sekarang Juni Kita mau berangkat Kesana Jadi Kita langsung Ketemu aja Mungkinnya disana Ya Gak lihat kan Pelak transparan Oh Ini bagus ya Oke Enstein akan Bengong melihat Ini ya Oh iya loh Keras loh Banyak juga Transparan Aduh Ini gak bisa digerakin Lagi di kunci ya Kaki bawahnya Oh iya oke Oke guys Jokes orang tua Makhlum begini Jokes orang tua Kita hargain ketawa aja Oke Jadi gitu Malam yang respon gila Jadi gitu Kalau untuk ngepohin Si satu ini Pokoknya konsepnya Street Racing Nah buat detail ya Kalian nonton aja Di channelnya Apun pun Berhubung hari ini Gue mau egois Gue tuh pengen Ngebahasnya Soal si Jango Jango Yes Si Jango ini Kalau kata tadi Ini adirannya apa Kalau begini Racing Ini masuknya mau ke racing Kayaknya ini Mau Belum Oke Belum Ini Ini Otew Racing Otew ngajowak berarti Iya Karena memang ada beberapa Ini Kemarin abis pasang sparkler belakang Cetakan dari Art juga Terus depan juga Itu Kita komuniasi Sama Apa namanya Karbon juga Jadi Forge kan Kalau ngeliat dari area sini Kayak Apa ya Unik sih Kalau ngeliat Gue demen banget Kemarin Pas abun pun Manas-panasin Via tiktok Via IG Via DM Via WA Wah gila sih Baru ngeliat hari ini Ternyata Nggak selalu Motor tuh Gue jujur Bukan aliran daymaker Gue jujur Lebih seneng Headlem ori Tapi begitu Ini udah Kepasang Enak sana Jadi menurut gue ini Keren banget Yang Ibaratkan Racing look nya Bener gak sih Kalau daymaker Lebih ke arah Racing look bukan sih Racing look Racing look kan ya Kalau daymaker Ini kemarin Kita pasang nih Ternyata Honor Apa Django ini Pada DM Ternyata banyak yang berminat Kayak gini Tuh Makanya Tadi di awal vlog Gue bilang Ini tuh masih jarang banget Di indol yang pake Bener gak Gue tuh pernah liat Ada satu garapan Bengkel tuner di Jakarta Yang bisa dibilang Jago juga sih Apa maksudnya Bengkelnya Wah keren sih Itu pernah ngerakit Django Tapi Pakai begini Oh ini Daymaker Daymaker juga Cuman Makanya berhubung kalian Kalau ada user Jango Mau beli daymaker Seperti ini Boleh langsung DM aja Ke scooter 0231 Karena Disini udah happening Di motor gue sendiri Dan barangnya tuh nyampe Jadi kalian yang gak usah Deg-degan ya Kalau mau import barang dari luar Kadang-kadang kan Oh ini nyampe berapa lama nih Berapa tahun nih Berapa abad Nah itu kan Kalau disini Barangnya kalian trusted Dan tentunya Gak mungkin macem-macem Orangnya ada disini Iya kan Macem-macem gimana Macem-macem barangkali Kalau bad reseller Atau gak apa kan Tahu sendiri Bisa aja Duit udah keterima Dibawa hilang Lepas tanggung jawab Kalau disini gue senengnya Ini udah Menghaveningkan motor gue juga Jadi Tentunya buat Ketra sekalian Untuk Mentanya-tanyakan produk Atau membeli produk Via akun pun Mau online apa Gue berani Yang ibaratnya ngomong Ini trusted banget Karena udah Tiga motor Gue ya ya Udah tiga motor saya sendiri Motor yang empat Empat ya Abang ada Abang ada Dia selalu ngomporin lu Gue juga gak tau Cuman Gue bingung kenapa yang itu Membatang disini ya Udah kuning Yang mana Tuh Itu Scoopy ya Scoopy Salah Ya apa-apa Itu membatang Sengaja Sekarang membatang-batang Tapi next nanti Entah Tiga bulan kemudian Kan gak tau Apa mesinnya Oke Jadi ini gue gak ngerti sih Kemarin bisa tiba-tiba Dibilang Oke ah nanti kita bikin mesinnya gitu Ya gue gak ngerti motor ya Oke-oke aja ya Sampai akhirnya What Mesin lepas Dan yang tadinya tuh Body juga Ini udah ganti Fiber ya Ya Bodi asli kan kayak gini nih Nah bodi asli Wah ini Trandol-trandol ada apa ini Ini gak boleh disebutin Oh gak boleh disebutin ini Oke Jadi Jadi disini Gue bingung Vespa banyak yang prondol semua Nanti nih Yang gue bingung Dulu rangka ini nih Setelah ibaratkan Di chat Wah gak ngerti sih Tiba-tiba jadinya begini Auto ngajoak viral Gue bingung ya Dia suka ninggalin jejak sih Parah 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 Dan gue udah kehabisan konten sekarang Karena gue kepanasan Tapi untuk sebelum closing Ini Yang menarik Di mata gue Tara Jadi ini velg Yang tadinya Gue bilang ke kalian tuh Ini kayaknya cerbon-cerbon Ini udah gak kalah gitu Udah punya kayak Signature velg sendiri Sampai akhirnya Dibuatlah produk juga Dan Apunpun pun menjual ya Nah jadi buat kalian yang mau order Juga velg seperti ini Dengan speknya juga kalian bisa curhat Mungkin karena CNC custom ya Itu jadi Kalian boleh aja langsung DM ke Instagramnya Apunpun Scooter 0231 Gitu Mungkin Kalau tampilan secara Keseluruhan Seperti ini Dan mungkin juga Nanti akan ada Di Youtube nya Jadi Kalau sekarang Saya bahas motor Gue maunya Yaudah secara gambar besar Itu nih motor Keren gitu Udah pake velg CNC Gue gak tau speknya berapa Ini Shock breakernya Udah TTX Oaklin nya juga Luar biasa Guys Gue gak tau ini Gimana caranya Masukin Oaklin Seperti ini Di Vespa So mungkin Gue ingetin Kita juga disini Punya 7 Instagram Kalian boleh cek Di link Link deskripsi Dan mungkin Scooter 0231 Juga ada di Link deskripsi guys Jadi kalian boleh Langsung follow-follow Youtubenya juga Tolong subscribe Karena sharing is caring guys Buat kita semua Oke Mungkin hari ini Topik gue tentang Jango Dan the new look Of Scooter 0231 Cirebon Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye bye Wah apa tuh Halo Earth Hari ini Gue pengen review Sate tusukannya Jadi ini sate Terbuat dari Batang bambu Yang kita serut Per 1 mili Dan akhirnya Seperti sate ayam Amazing Buang sampah pada tempatnya Buang sampah pada tempatnya Nanti gue akan menjadi Foodlogger Vlogger Oke Komen aja di bawah Gak usah